Hai Oke terima kasih Tanya kot Assalamualaikum Ya udah tidak mengganggu ibadah ya coach Waalaikumsalam ya saya lagi sholat soalnya ya habis sholat ya gimana ya siap 20 menitan buat ngobrol-ngobrol Oke 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 kita berada di dua pertandingan yang cukup krusial nih coach untuk bisa memperjalan nolot kepala dunia 2026 nanti jadi pertandingan pertama yang harus kita melakoni adalah laga melawan Irak tanggal 6-6 nah ini peluangnya gimana kalau kita melihatkan Irak ini secara level ya kita bisa harus mengakui lah ya nggak berada di atas kita gitu untuk tim level seniornya dan itu juga sudah terlihat gitu ketika pertemuan pertama di kandang Irak kita dihabisi dengan skor 51 dan ini pertandingan kedua semoga ada pembelajaran dari Sinteyong dan teman-teman pemain timnas apakah bisa membalikan keadaan di pertandingan di GBK Nanti coach ya saya pikir begini Bang ini pertandingan penting buat Indonesia dan komposisi pemain juga ketika kita melawan Irak dan melawan Irak di satu pertandingan waktu kita kalah 51 dan hari ini berbeda yang pertama yang kedua motivasi kita juga sudah bagus artinya performa tim ini sangat menjanjikan kan mudah-mudahan hari ini sorry hari besok Indonesia bisa menang pertandingan karena ini penting kalau bisa menang pertandingan berarti kan kita masih bisa memastikan diri untuk masuk keputusan ketiga kalau nggak salah ya jadi kita termasuk 18 tim di Asia dan otomatis di tahun besok kita bisa otomatis ikut Piala Asia dan ini penting untuk tim nasional kedepannya ini yang harus kesihapi dari sejauh mana ya saya pikir kita harus siapin lah Irak pun dia akan takut juga lawan kita Bang karena dia akan melihat juga dan membaca juga dan menelisa juga bahwa Indonesia kalau main di kandang beda dengan yang main di Irak waktu dia kalah 51 nah gitu Bang faktor pemain ke-12 bisa bisa jadi itu ya faktor penentu lainnya itu pertama yang kedua kan dengan maksudnya Jack Ednes dan maksudnya si apa namanya si Tom Hai kan juga membeda memberikan perbedaannya sangat luar biasa buat tim ini datang cowok juga aja belum main kok kayaknya waktu nanti baru balik Indonesia masih jatuh ya masih jatuh ya tapi saya pikir nanti eh apa namanya jenai tiba-tiba iya tenaga apa second winnya ada juga gitu kan kalau mengisi STI melihat dia kondisi dia sedikit lebih membaik saya pikir dia bisa main tapi kita lihat situasi dia lah karena lebih tahu kan pelatih gimana laporan gitu Bang tapi kalau memang kita melihat peluangnya ya coach ya ini kan timnas senior yang sekarang yang yang dimiliki coach Sinteyong nggak jauh beda nih dengan timnas U23 yang kemarin mencetak prestasi luar biasa juga di Viala Asia luar tamu juga dengan Irak dan itu cukup berimbang coach kita satu-satu main di waktu normal walaupun akhirnya kalah di extra time gitu dan ini ada beberapa pemain dari timnas Indonesia dan juga timnas Irak yang akan bertemu lagi nih coach nggak akan jauh-jauh gitu loh kayaknya peluang menangin kayaknya cukup terbuka buat kita ya coach cukup terbuka saya yakin kok Indonesia ini memang beda kalau main di kandang sendiri dan performa dia ketika timnas 23 hampir mengalahkan Irak ya kalau sebenarnya sebenarnya bisa mengalahkan Irak tapi ya nasib aja kan kan ditambah extra time dia kalah 222 kosong ya 22 kosong jadinya kan jadi saya pikir melawan Irak besok apalagi ada pemomen tambahan yang di senior dia nggak main gitu seperti si siapa namanya si Tom Hai orang-orang si video apa enggak bisa main karena kan dis oh iya aja saya tempatin nama akan dia nggak main nah ini kekuatan ini ini bisa bagus bang karena dengan penambahan dua pemain aja itu kelihatan ketika dia mengalahkan V6 dan apalagi ini tim ini rata-rata sudah punya experience yang sangat luar biasa di luar di luar di luar di luar Indonesia ya rata-rata pemain ini kan pemain yang murah main di Eropa itu yang ditakutkan oleh apa nama pelatih dari Spanyol yang mengandalkan Irak hari ini memang dia bilang saya nggak bisa memberiksi bahwa kita lebih hebat daripada Indonesia ketika kita mengalahkan Indonesia 51 dia bilang begitu artinya dia udah main analis seorang pelatih kan pasti main analis ya pertandingan pertama dengan pertandingan kedua kan tidak sama bentuknya tidak sama cara bermainnya tapi tidak sama jadi saya yakin loh Indonesia bisa menang hari besok menang 1-0 cukup bang dan meyakinkan kita untuk luar ke babak selanjutnya Iya nah ini kalau misalkan kalau dari kacamata coach juga malah melintang melatih klub maupun ditinat juga pernah gitu ya ini kan posisinya Irak nih udah lolos sudah 12 poin udah pasti lolos kalah ataupun menang di pertandingan sisa ini udah nggak ada pengaruhnya buat mereka apakah ada kemungkinan pelatihnya menurunkan squad yang tidak full team atau tidak ngoyo mengincar kemenangan di pertandingan nanti nggak mungkin Bang ini harga diri negaranya Bang ini harga diri negaranya negara Irak bangsanya sendiri nggak mau dipermalukan oleh oleh tim Indonesia ini harga diri jadi seorang pelatih tidak akan menurunkan menurunkan tim yang second apa namanya yang second opinion dia ya atau pelatih kedua nggak mungkin kalau pikiran saya begitu karena dia juga akan mematangkan tim ini dia akan menerapkan strategi taktikal bagaimana dia seandainya tim ini ini lebih matang lagi dan Indonesia ini adalah tim yang harus dia kalahkan nah di bukan main-main karena kalau dia bisa menerapkan taktikal strategi apa diinginkannya untuk next-nya kan dia udah tanggung atis lolos ini jadi dia akan pasang taktikal akan coba taktikal strategi untuk matangkan tim ini ada 12 perubahan pemain tapi saya pikir dia ingin menyencar kemenangan dulu melalui Indonesia itu oke pikir begitu ya berarti memang disiapkan juga untuk mematangkan tim ya jadi nggak ada nggak ada istilah mengalah gitu ya saya pikir nggak lah kalau mengalah nggak kecuali kalau memang ada pikiran lain saya nggak tahu ya tapi secara pelatih sih tak mungkin karena pertandingan depannya masih jauh iya 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 nah kalau Indonesia begitu Indonesia sendiri nih coach ini kan sebenarnya kita hanya butuh satu kemenangan tiga poin lah tambahan tiga poin gitu ya untuk bisa lolos gitu masih ada dua pertandingan inti eh artinya kan kita kalah di pertandingan lawan Irak pun kita masih peluang dan kebetulan lawannya Filipin tapi kalau kita lihat Filipin ini kan udah mulai perkembangannya cukup besar juga terbukti kita hanya bisa baik imbang nih waktu kemarin ditandang di Filipin ini ini kemungkinan yang akan di apa dilakukan oleh STY apakah tetap bergegas di pertandingan lawan Irak ini atau nanti di Filipina baru di full kekuatannya diturunkan di sana karena kan jarak waktunya hanya sekitar satu minggu nih saya pikir saya akan mematangkan tim ini untuk memetik kemenangan melawan Irak itu pasti kalau saya lihat karena si PT yang mau bersikulasi dan beranggapnya melawan Filipina akan sesudah memberikan terbatangan nggak mungkin Bang di pindah bukan tim yang seperti kita bisa mengalahkan 12-0, 7-0, 4-0 beberapa tahun lalu tim Filipina itu udah seperti tim Eropa modernnya Filipina Bang karena pemain naturalisasinya terlalu banyak bukan pemain-pemain iya terlalu banyak dulu boleh lah kan jadi saya pikir STY sebagai head coach saya pikir ya pasti dia mencar kemenangan melawan Irak sehingga dia ketika melawan Filipina dia lebih aman dia akan mati-matian dengan komposisi pemain yang bagus dengan kondisi yang bagus dengan dengan sporter yang bagus dengan suasana trend positif tim nasional sekarang yang cukup sudah dicintai oleh masyarakat Indonesia karena V4 momnya ketika tim Nasus Jumtiga tampil di di apa nanti Praolimpiade di Pela Asia hampir masuk Limpiade itu akan menambah keyakinan seluruh pemain seluruh tim seluruh manajemen untuk bisa mengalahkan Irak kalau saya itu Bang saya pikir gitu berarti akan kita kita bisa melihat layak pertandingan yang bener-bener fahit untuk menang di pertandingan Irak nanti ya Sinteyong akan melakukan itu ya karena ini ya kalau bicara soal permainan bagus ini kan kalau kita kita melihatnya ya kalau saya pribadi coach melihat permainan Sinteyong masih ada satu sektor gitu yang masih kelihatannya agak dia belum yakin atau pasti kurang serap terutama di limit depan gitu ya sejauh ini Mas Derajat sudah dipanggil terus beberapa pemain depan juga sudah dipanggil tapi tetap kepercayaannya sejauh ini sama Rafael Strike walaupun usianya masih relatif muda gitu kalau coach melihatnya performa Rafael Strike ini memang sudah memang pantas diandalkan atau sebenarnya masih ada lagi dari lokal yang mungkin belum digali oleh Sinteyong ya sejauh ini mungkin Sinteyong sudah melihat di pertandingan Piala Asia usia 3 ya bagaimana dia melihat kualitas pemain Indonesia jadi hari ini mungkin dia belum yakin dengan pemain lokal yang ada dan itu sebenarnya pekerjaannya sangat susah buat Sinteyong karena di di apa namanya di Liga Indonesia ini kan tidak beberapa pemain nas pemain Indonesia yang menjadi starting di klubnya masing-masing untuk striker loh Bang Bali misalnya Madura misalnya Persib Bandung misalnya Borneo misalnya nggak ada nggak ada yang menjadi starting pemain lokal untuk jadi striker nah ini problem buat saya dan juga problem kontin nasional nah itu jadi sekarang kan yang ada stok yang di 23 pemain yang dipanggil stek kan ada Rafael aja stek ya mungkin ini menjadi eh eh saya pikir ya untuk sementara mungkin saya akan maksimalkan ini karena nggak mungkin ada pilihan lain kecuali kalau nanti tim nasional untuk yang PLF misalnya nanti mungkin saya bisa coba yang lain tapi untuk ini karena menentukan untuk pertanian kita selanjutnya untuk masa depan tim spoklum nasional apakah lolos nanti ke Piala Asia sorry ke Piala dunia untuk putar ketiga pasis otomatis ke Asia dia nggak bisa main-main dia akan menampilkan pemain-pemain yang hebat yang kompetensinya udah diakui dan sudah dirasakan di pertanian resmi dan gitu kan diturunkan itu pasti dulu Oke kalau secara pribadi coach melihat penampilan Rafael Sraq nih program ketika di Piala Asia kemarin dan mungkin sebelum-sebelumnya coach pernah lihat ini ini udah jadi trekker yang ideal masih karena kan kalau kita lihat dia bukan tipikal yang trekker murni yang menunggu di depan ya kadang dia bisa bertukar posisi dengan ya 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 saat sekarang dia belum terlalu maksimal tapi cukuplah dengan dia menggolokan kedua gol ke kegawang koresatan itu udah menunjukkan dia punya potensi tapi kan ketika melawan Irak ketika melawan Uzbekistan dan kita melawan gunia dia tidak ya sorry ya dia tidak melihatkan penampilan seperti melawan korea sehatan tapi untuk saat ini memang dia yang 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 masih terbaik saya pikir itu yang harus ditampilkan oleh ST dan kenapa ST masih tetap mempercayakan dia sebagai pemain di depan untuk sebagai bomber di pertandingan melawan Irak besok ya berarti potensinya ada cuma konsistensinya yang butuh biasa boleh ya pos ya Nah itu yang harus tapi ya tapi kontribusi dia kelihatan kalau dia bermain di tim nasional selama ini cukup bagus dan itu dibuktikan ketika dia melawan koresatan dan kita dia tidak ada di tim kelihatan juga bagaimana kita kehilangan Rafael nah itu kan menjadi pandangan buat STO nah ini dia ini yang pantas buat saya nih gitu Bang cara seorang pelatih menilai apakah pantas dan pantasnya seorang pemain menjadi starting level di suatu pertandingan sini Oke Oke Nah ini yang menarik ini kan semenjak PSSI di eranya Pak Erick Tohir ini kan seakan-akan naturalisasi kembali bencar lagi nih kalau saya catat semenjak Pak Erick jadi ketum nih udah dalam 14 pemain keturunan walaupun keturunan ya di naturalisasi iya di suara ya ada tiga ada Martin Baez yang main di MLM dan James James Treven nah ini kalau coach melihat apakah sudah apa ya karena kan banyak juga suara-suara yang mengatakan pemain kedatangan pemain-pemain keturunan ini membela tim nasi Indonesia akan mengubur mimpi pemain-pemain lokal untuk bisa naik maju membela tim nasi Indonesia Masalahnya saya nih Bang eh set good ST itu enggak punya pilihan lain masalahnya gitu tim nasional ini kan sebenarnya harus uni pemain yang top di liganya masing-masing kan gitu artinya di Liga Indonesia ini seorang pelatih bisa mencari pemain yang top yang top level yang punya kompetisi yang bagus di posisinya masing-masing bukan Seng enggak bisa melihat gimana seker dimana harus menjadi sakit dimana dia menjadi gelandang yang seperti Tom Hai gimana gimana dia mungkin dia dapat sekarang eri apa nama penjaga orang kita yang cukup bagus di persiaan Hernando Ari masih muda masih bagus nah ini PR juga buat kita PCC karena kalau kita mengandalkan semua itu tidak mengandalkan pemain dia di di usia muda kapan lagi muncul pemain lokal yang bagus seperti Bambang Pamungkas Iki Yaakub dulu peri Sandia Roky Putri kan mereka muncul dari liga kompetisi yang bagus ini juga PR ya oke lah sekarang sekarang kita segi apa nama Ugo mematangkan ini dalam situasi gini ST butuh pemain dan SP nggak ada stok pemain mungkin ST ini ya tapi ini pemainan usia muda dari bawah gresor liganya harus muda harus di harus di apa namanya dibikin kompetisi yang bagus seperti yang di luar negeri seperti di Eropa mereka ada punya kompetisi muda yang tetap berjalan dari tahun ke tahun dengan sistem yang bagus sehingga lahir pemain-pemain yang menghantikan seniornya kedepannya 23 ketemu depan ini harus dibikin lebih bagus sehingga kita tidak hilang momen artinya kilang momen itu artinya tidak ada anak muda lagi yang tidak munculkan kan sekarang tidak ada yang muncul siapa yang muncul apakah saya berani memanggil Dimas Derajat ya pertanyaannya apakah saya berani memainkan Dimas Derajat besok melawan kan sekarang aja dipanggil artinya ST nggak mau ambil spikulat apa namanya mengambil hal yang tidak perlu dipikirkan terlalu susah gitu loh dia ingin yang matang yang siap bertanding yang punya experience yang punya knowledge ya yang tahu cara bermainnya bagus dan dia tahu cara mendapatkan apa sesuatu yang ingin ST nah ini yang ada masalahnya orang bilang kenapa natuasi saya pikir natuasi sebenarnya ya untuk Sunny boleh lah tapi di satu sisi harus diperhatikan pembinaan usia muda harus diperhatikan liganya juga diperhatikan sehingga pemain yang Indonesia itu bisa bermain di posisi-posisi vital tapi sekarang kan nggak mungkin nggak mungkin seorang pemain lokal kalau bisa mengalahkan seorang Darsifah misalnya di Persibandu bisa nggak pemain lokal mengalahkan Darsifah sebagai star care muni di Persibandu nggak mungkin artinya nggak mungkin berlatih mengambil risiko nah ini pekerjaan PCC apakah itu natuasi bagus-bagus itu kan jadi perdebatan Oke tapi PCC harus mikirkan bagaimana anak-anak muda bangsa Indonesia ini bisa berpercaya selanjutnya dan dibikin lah Femina usia muda kompetensi musya muda kompetensinya lebih bagus untuk mematangkan anak-anak muda sehingga lahir Tom Hai lahir Jasin Abner lahir Raffer Struck ya lahir Nathan Joe gitu loh itu bahwa kalau misalkan pembinaan muda Oke lah akan dilakukan dan mungkin sedang dilakukan oleh PSSI pembinaan mudanya grassroot dari sisi grassrootnya tapi untuk di kompetisi level atasnya Bagaimana cara pemain kita untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain dari di luar itu klub agar pelatih mau memasukkan mereka bermaksud memberikan menit bermain apakah perlu diberikan apa ya semacam kebijakan di Liga atau kewajiban di Liga bahwa setiap klub harus memainkan striker nasionalnya lokal minimal 20 menit atau satu babak kayak dulu kayaknya kalau nggak salah sempat diberlakukan seperti itu ya itu tentu kesepakatan dari pemilik klub ya dengan PSSI sepakat nggak mereka untuk mau untuk mencari pemain nasional lebih matang itu karena kalau tidak disepakati enggak mungkin mungkin dulu waktu zaman saya atau di apa harus pemain usia 3 harus main 345 menit itu pernah ada dulu ya apakah itu disepakati kalau sepakati bisa tapi kalau tidak disepakati enggak mungkin Bang gimana mau Presiden Ziko pelatih memainkan pemain muda usia 20 untuk bersaing dengan pemain senior tapi sebenarnya kalau pemain kita berkualitas yang bisa bersaing dengan pemain asing saya pikir pelatih lokal atau pelatih asing di klub masing-masing itu gak ambil pusing dia cuman kan untuk meningkatkan kualitas pemain individu dari Indonesia ini tentu harus dari pemain usia muda dengan kualitas pelatih yang bagus dengan edukasi nya ya kucing edukasi nya bagus ke pakar apa namanya terus dia melatih juga bagus itu akan muncul pemain yang nanti akan mengantikan pelatih seniornya itu oke oke coach terakhir nih coach kalau e kita kan punya peluang nih yakin nggak coach kita lolos di piala dunia u22026 ini karena kalau dari targetnya PSSI dari roadmapnya kan kita baru pasang targetnya di 2030 nih di event yang berikutnya piala dunia yang berikutnya kalau targetnya Nah kita bisa agak akselerasi di 2026 ini lolos kalau lolos berat, tapi untuk lolos keputaran selanjutnya, pikir bisa karena untuk lolos keputaran di piara dunia itu kan dari 18 sitem itu kan dibagi dibagi 3 grup ya jadi juara dan hop, itu bisa lolos nah, kalau ya bisa juga, nanti bisa, tapi saya pikir sih susah sih, tapi kalau ini kita lolos karena lolos kita di putaran ketiga nanti kemana, mana tau kita masuk ke grup-grup yang kita anggap apa namanya, bisa kita bersaing, ya bisa aja seperti kita di piala Asia, mana tau orang bilang kita bisa mengalahkan Australia kita bisa mengalahkan Korea Satan, kita misalkan Yodania ya bak, ini gak ada mungkin, tapi yang penting bagaimana besok, kita bisa mengalahkan Iraq dulu lah, setelah itu bisa menatakan Pipina kita lolos, nah itu bisa kita pikirkan masa tagi itu sana STI itu bagaimana dia bisa mengalahkan tim-tim yang hebat nanti, yang udah pernah masuk di piara dunia seperti nanti ada disana, ada Jepang ada Korea ya, sudah pasti ada di sana posisi kita doang lah bang saya doang lah dari Mekah nih permudan sukses nih melawan Iraq insya Allah kita bisa menang lah bang udah 1-0 cukup lah insya Allah karena sehebat apapun tim itu kalau kita lebih hebat dalam cara dalam cara berpikir ya kita yakin menang, insya Allah bisa jangan takut lah, tidak tuh sama aja sama kita, cuma dia peringkat dia lebih bagus sama kita kan dia 5-8, kita 1-3-4 oke, sama-sama pakai kaki main bolanya ya coach ya iya Australia aja kita kalahkan maksudnya kita tidak bisa kalahkan oke, terima kasih banyak coach atas waktunya selamat menjalankan ibarat coach semoga menjadi hadir siap, siap banget sih bang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah sobat medkom itu tadi obrolan saya dengan coach Neil Maizhar mantan pelatih timnas Indonesia tadi coach Neil Maizhar nih ikut mendoakan nih pertandingan timnas Indonesia melawan Iraq nanti mudah-mudahan bisa menang skor 1-0 udah cukup dan membuka peluang Indonesia untuk lolos ke putaran berikutnya dan terus-terus sampai bisa lolos ke piala dunia ke-2026 nanti terima kasih banyak sobat medkom yang udah nonton terima kasih banyak coach Neil atas waktunya saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh